assalamualaikum hai sahabat semua bertemu lagi bersama channel wahyuskal mari masak saya hari ini mau bikin nugget Marshmallow ini ya teman-teman hasil Marshmallow nya sekarang sekarang saya mau kasih tahu cara bikinnya ya ini saya taruh butter harus dicairkan yaitu 2 sendok ya masukkan mas melunya 200 gram aduk-aduk sampai Marshmallow meleleh aduk terus ya jangan sampai di itu nanti kalau enggak diaduk-aduk takutnya gosong masukkan susu bubuknya 100 gram lalu masukkan kacang tanah yang sudah disangrei dan dikupas kulitnya 100 gram dan almond 100 gram lalu aduk biar bercampur ya biar bercampur merata ya aduk-aduk ya aduk seperti ini ya memang susah bikinnya maksudnya untuk mengadunya karena lengket kalau matang dicetak kalau matang dicetak tempat saya kasih alas kertas roti ya agar mudah mencetaknya tidak lengket saat menekan-mekan itu ya seperti ini ya jadi ditekan diratakan diratakan ya susah ya memang agak susah untuk meratakannya karena apa itu lengket jadi harus hati-hati dan penuh dengan kesabaran seperti ini ya seperti ini dibentuknya ditekan-tekan seperti itu maksudnya dibentuk biar rapi gitu ya kalau sudah rapi ya lalu di seperti ini ya lalu diamkan selama satu jam agar dingin mudah nanti mudah untuk dipotongnya ya nah setelah satu jam dibuka seperti ini ya bukanya jadi harus sabar karena lengket itu kertas rotinya lengket ya jadi harus diambil lalu ini saya kasih apa tuh alas kertas roti lagi ya karena kalau ngirisnya di talanan susah ngirisnya jadi saya ngirisnya di meja ini tapi saya kasih alas kertas roti kertas roti jadi biar enggak lengket kalau dikasih kertas roti nah seperti ini ya diiris ini ngirisnya juga susah karena keras ini saya potong kecil-kecil ini karena nanti saya masuk mau kasih masukkan plastik jadi kayak permen gitu ya plastik permen gitu ya jadi saya potong kecil-kecil seperti ini seperti ini kalau orang bilang amplop lebaran ya ini karena ini mau saya bungkus seperti permen ya ini tempatnya ya ini saya putus plastik permen gitu ini saya dibungkus pakai plastik pembungkus permen seperti ini ya nah saya dimasukkan seperti itu dibungkus ya nah seperti ini nah seperti ini lalu saya rekatkan pakai ada alatnya alatnya kayak seperti catokan gitu ya jangan lupa ngasih ngasih lihat ya 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 aku kan sampai selesai ya masukkan plastik nah seperti ini saya ada dua jenis ya ini ini ada ada dua macam bungkusan yaitu besar dan kecil jadi kalau yang soalnya tadi saya ngirisnya ada kayak ada yang besar jadi saya masukkan yang bungkus plastik yang kecil itu enggak masuk makanya saya pakai ini seperti ini bungkusnya pakai yang besar ini juga ada ide untuk jualan ya jadi kalau dibikin seperti ini terus dijual berapa seperempat atau setengah kilo itu jadi disesuaikan jadi habisnya berapa bikinnya berapa atau disesuaikan eh dijual berapa gitu soalnya saya nggak ngitung misalkan ini harga jualnya berapa saya nggak ngitung tapi ini bisa untuk ide jualan oke ya teman-teman kalau ya kalau kalau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati